Take a sip of water Okay, now Now what you gotta do is say the magic words Have mercy Have mercy See that? Yo, okay Kembali lagi dengan saya, Ganyika disini Pernah gak sih kalian cekuan Cekuan, cekuan Pernah gak sih terfikirkan Kenapa kita bisa cekuan Apa penyebabnya dan bagaimana caranya Cekuan itu bahasa Indonesia Nah, nama lain cekuan itu bisa hikap atau hikaf Atau dalam istilah medis disebut juga dengan singultus Cekuan itu merupakan akibat spasma involuntar Antara otot diafragma dengan otot interkostalis Atau otot-otot di sela-sela ya, kosta Mengakibatkan penutupan glotis, darah mendadak Dan membuat bunyi suara seperti Hik Hik Seperti itu ya Klasifikasinya nanti dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama transien, yaitu kurang lebih dari satu hari Kemudian ada namanya cekuan simultus akut Yaitu kurang dari 48 jam dia cekuan Yang ketiga adalah kronik Yaitu lebih dari satu bulan Patufisiologinya apa? Terbagi atas tiga Tiga proses ya Terbagi tiga komponen Yaitu midbrain atau medula oblongata Dan syaraf-syaraf sekitar dari medula oblongata Dari C3 sampai C5 Kemudian yang kedua ada syaraf-syaraf dari afren Dan syaraf-syaraf dari efren Apa sih afren dan jaras efren? Afren Symbus sensorik yang menuju ke otak dan syaraf pusat Oke Itu disebut asen Atau afren sensorik Oke lanjut Kita ke syaraf efren Emot Emotikon E Efren dan mot Motorik Oke misal contohnya Kita memegang api Gak sengaja ya Set Api Kan tau ini panas nih Panas kan sensorik Tapi motoriknya Otomatis kita akan menjauhkan jari kita ke panas Dan itu disebut syaraf afren Seperti pada gambar ini Menjelaskan Bahwa Terdapat masalah Dari afren dan afren Adanya Gangguan disitu Syaraf afren Terdiri dari Nervus frenicus Nervus fagus Dan syaraf simpatikus Dari T6 sampai T12 Oke Dari midbrain Dari medula umat Dan syaraf pusat lain Yang berada dari C3 dan C5 Ya C3 dan C5 Yang berada di leher ini Belakang leher ini Syaraf afren Syaraf motorik Yang berjalan dari Nervus frenicus Menuju diafragma Dan Beberapa Nervus aksesorius Yang berada di Antara Otototok interkostalis Tadi Penyebabnya itu apa? Penyebabnya kita Bagi menjadi dua aja Biar gampang Yaitu kondisi umum Dan kondisi medis Kalau kondisi umum Apa sih penyebabnya? Ya makan makanan Terlalu pedas Terus kemudian Makanan panas Terus kita minumnya dingin Seperti itu Atau merokok Atau minum-minuman alkohol Atau tertawa berlebihan Nah Kalau yang dari kondisi medis Itu banyak Jadi intinya Hal-hal medis apa Yang mengganggu Tiga komponen tadi Bagaimana kita menanggulanginya Kalau kita cekuan Misal contohnya seperti ini Menahan nafas Menahan nafas Atau Merangsang kita Supaya bersin Yaitu dengan Misal Menghirup merica Menelan udah Meminum air dingin Merangsang nasofarin Dan glotis Supaya Tidak Terlalu berkontraksi Seperti itu Ada terapi yang diberikan Secara medis Misalnya dengan obat-obatan Nah harus konsultasi Ke dokter Kesimpulannya Kita sekarang sudah tahu Nama medisnya Yaitu singletus Singletus itu Dibagi menjadi tiga Yang Perlu kita tangani Medis itu Apabila dia Yang kronik Kalau yang masih dua hari Ada kemungkinan Bisa self-limiting Atau diberikan obat Selain itu Kita juga perlu tahu Penyebabnya Perlu Penanganan lebih lanjut Memisah penunjang lain Misalnya Asit isken Atau MRI Atau penyakit Yang menyertainya Oke Cukup sekian penjelasan saya Tentang cekuan Apabila teman-teman suka Bisa di like Di subscribe Atau di share video ini Semoga membantu Semoga sehat-sehat selalu Bye Bye